Halo guys, ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membagikan sebuah tips bagaimana cara membuat drybox kamera dengan low budget jadi kalian mungkin tau drybox kamera yang dijual di toko-toko itu harganya sangat mahal bahkan sampai 500-1 juta rupiah dan kali ini saya mau bagikan tips bagaimana cara membuat drybox kamera dengan low budget dan apa saja yang kalian butuhkan alat-alatnya untuk membuat drybox kamera dengan low budget ini simak video berikut ini jadi apa saja yang kalian butuhkan pertama itu adalah container box dan ini container box dengan ukuran SJ11 atau 12 saya kalau tau sekitar 200ml dan ukuran yang segini itu angka B di drybox ini ada pada tutupnya itu ada seal karet ditutupnya ini ada seal karetnya disini ya jadi itu bikin dia lebih kedap udara ya kalian bisa beli drybox apa container box ini di toko-toko mungkin di supermarket dekat rumah kalian pasti ada lalu yang kedua ada lalu yang kedua ada kamu butuh bagus serap air ini seperti apa ya kurang lebihnya seperti silika gel yang biasanya dipakaian atau di bungkus-bungkus ya produk gitu ini dah ini serap bagus serap air ini gunanya untuk menjaga kelembaban di dalam box tingkat kelembaban di dalam box terjaga dengan adanya bagus serap air ini lalu yang ketiga kalian butuh alat ini ini namanya hygrometer ini fungsinya untuk mengukur tingkat kelembabannya berapa persen ini suhunya berapa derajat celcius lalu bagaimana cara untuk membuat drybox nya itu tinggal kalian buka drybox nya ini kalian masukkan bagus serap airnya dan hygrometer nya kita taruh aja seperti ini ya tapi aku saranin dan aku lebih saranin di bawah nya kamu kasih alas kalau bisa spawn atau kain atau apa disini saya pakai mobile drive jadi biar lebih empuk di bawahnya jadi kamera kalian gak kebentur tinggal tinggal ditaruh ini lalu agrometer nya disini dan setelah itu kalian tinggal taruh taruh peralatan kamera kalian seperti lensa kamera dan lain-lainnya tinggal masuk kesini dan ini jauh lebih besar ukurannya dibanding drybox yang harganya lebih mahal tapi memang mungkin lebih bagus kualitasnya tapi saya kurang tahu cuma ini sama aja fungsinya seperti drybox drybox yang dijual di toko-toko kamera dan sekarang tinggal dimasukkan alat-alat kamera kalian di lensa dan charger dimasukkan alat kameranya semua dimasukkan ini kita masukkan ini kita masukkan masukkan aja seperti itu jadi kalau ditutup beres ini sudah drybox kamera DIY low budget dan ini tips dari saya sekian tips dari saya hmm lalu dimana kalian bisa beli barang-barang ini nanti saya akan jelaskan di deskripsi di bawah kalian tinggal klik linknya kalian bisa belanja di sana harganya gak mahal kok kurang lebih total dari pengeluaran untuk buat drybox nando budget ini cuma 200 ribu rupiah kurang lebih terimakasih sudah menonton jangan lupa di subscribe untuk selalu support channel ini buat video-video kreatif lainnya terimakasih terimakasih yang terimakasih semua jelaskah Terima kasih.